Halo semuanya, ketemu lagi di vlog EGC yang ke-6 Yes, sudah ke-6 teman-teman dan kualitas gambarnya wow, keren Kamera baru bro Nah, di vlog yang pertama saya pernah menyinggung soal beberapa segmen vlog-vlognya EGC yang akan kita jalani Nah, kali ini kami memasuki segmen yaitu metode belajar atau tips and trick buat belajar teman-teman Pasti bermanfaat banget Nah, metode apa yang akan kita ajarkan, pelajarannya apa dan caranya seperti apa nanti akan dibahas oleh Kemaren udah ada itu modelnya itu Agus, nah yang kemarin saya kerjain itu Nah, kali ini dia nggak sendirian, tapi ditemani oleh manager kita, manager promosi yaitu Pak Barra Bagi kalian yang pengen tau Pak Barra itu siapa, nanti lihat ya di video ya Oke, jangan banyak omong lagi, so check this out Gue, bisa orang-orang yang pengen tau Oke, bagus sudah lah, ngantan Jukur, bagus? Kasih, bagus? Ya Mbak? Kenapa? Dulu, bagus Oh ya? Ini kan kamu masih dalam masa pending nih ya Ya? Saya mau coba ini nih, minta kamu untuk makarin daftar harga supaya kamu banyak ada gambaran mengenai rumpun yang kamu garang sekarang. Oke. Saya mau minta kamu untuk makarin daftar harga ini sendiri. Ya. Saya kasih waktu. Tuhan. Minta saya tanyain gimana? Hmm. Segini aja, Bapak? Ya, segitu aja. Bisa. Banyak apa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Bisa ya? Ya. Oke, Mbak. Ya. Mbak Barat, ini aku udah apa? Udah? Udah. Gak rusak tadi. Udah lah Mbak. Gampang. Ini gua cuma segini doang sih. Ya buat saya gampang. Bikin lu? Iya. Bidah ya, duduk. Oke. Coba sebutkan buku-buku yang masuk dalam subkategori gizi kuliner. Oke. Hmm. Seingat saya gizi kuliner itu di dalam katalog ini atau data rande ini ada di halaman lima. Itu ada dua buku. Yang pertama itu buku ajar gizi kuliner dasar. Itu area rohat nasi rega. Dan kedua adalah gizi kulinari. Juga sama. Area rohat nasi rega juga. Hmm. Karena sama. Ya. 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 Sekarang coba sebutin buku-bukunya Ilmu Pangan. Ilmu Pangan. Itu ada di halaman 6 nih mbak. Ada di baliknya. Itu kalau gak salah ada sekitar 7 buku. Hmm. Yang pertama itu ada buku ajar emogisi keracunan makanan. Itu karya Arisman. Yang kedua ada dasar-dasar keamanan makanan. Itu kalau gak salah terjemahan WHO deh mbak. Hmm. Terus yang ketiga ada HACCP. Sekilas Pandang dan itu karya dari Marty Moore. Hmm. Yang keempat ada buku keamanan tangan. Teori dan praktik. Ini yang karena kayaknya bule deh mbak. Ini terjemahan. Kalau gak salah namanya agak susah. Paul L. Keneces apa? Kene... Keneces. Keneces kali. Oh Keneces ya. Maaf ya mbak ya. Lidah ya. Lidah orang Indonesia. Jadi gak bisa bahasa-bahasa aksen situlah. Hmm. Terus buku ke... Ya tinggal lagi apaan? Buku kelima itu ada pengantar yang mau pangan. Karya L. Sefeld. Sefeld. Oke. Yang keenam itu penyakit bawah makanan. Dia terjemahan WHO juga. Sama yang terakhir itu adalah... Racun dan keracunannya karya dari Satono. Hei mantap. Bener gak mbak? Kok biasa? Ya. Ngapain ya? Ngapain ya? Ngapain ya? Ternyata kayak si setelah kemur terhadap... Ngapain-ngapain gitu deh. Gapain-ngapain. 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 Iya. Gapain. Kan kalau misalnya yang mbak tau... K cảannya tuh yang biasanya untuk apa? K Civit-nya itu yang kreatif-kreatif. Ya. Ngapain orang-orang yang suka mencoba sesuatu... Yang suka imajinasi, kreativitas... Intuisi, betul bera bera? Nah ketat kiri buat apa mbak? Kitas kiri biasanya untuk orang yang suka matematik, kode... Ya orangnya menghitung-hitung, mengingat Jadi kalau kita mengkombinasikan 2 hal tersebut 2 bagian otak tersebut, kita bayangkan sesuatu yang absurd yang imajinatif untuk kita ingat Bayang ga? Makin lu kan absurd itu sebenernya sesuatu hal yang aneh Terus kita inget-inget hal yang aneh itu Seperti yang menarik, gimana ngelajarin? Gimana kalau saya praktikan aja langsung Kita praktikan aja Karena teori ini Udah dicoba oleh beberapa pakar Atau bisa para ahli Di dunia Ahli numori di dunia Boleh pinjem kopennya ga? Saya mau tulisin Kata-katanya Ini saya tuliskan Ada 14 deh Siap ya mbak ya Gampang lah, 14 kata dikit lah ya Ini mbak-mbak inget Selama sekitar 3 menit Bisa lah ya Pokoknya harus mengingat sesuatu yang absurd gitu kan Iya Dan memanfaatkan Dan bisa juga ntar mbak Bara Memanfaatkan Keuangan mbak Bara itu untuk mengingat Memanfaatkan spesial Iya Ini ada kata-katanya Terus? Silahkan mbak Bara ingat Selama 3 menit Siap pak? 3 menit? Oke buat teman-teman yang ada di rumah Atau misalnya yang lagi nonton di depan Youtube ini Bisa kok ikutan Dengan mengapalkan kata-kata Yang ada di sini Selama 3 menit Silahkan Oke Oke Ini sudah bisa? Oke Tapi nggak usah lama ya Hmm Ya kan Coba jadwal lu mbak Oke Kopi TV Ya Jangan usah lama ya Di rumah jarak Kalau tempe, ya enggak ya Gak ada tempe, Mbak, kayaknya tempe Enggak ada tempe Roti German 11 11 Apa lagi? Nggak tahu Nggak tahu, oke Terus gimana? Tadi kamu bisa? Tadi kan saya sudah sempat menerangkan ya Bahwa teori ini atau bisa Cara ingat ini sudah di praktekkan oleh para ahli memori di dunia Jadi kita bisa memanfaatkan space ruangan ini Dengan menampakan space Di ruangan kita ini kan enggak lebar, Mbak Nah itu kita bisa membayangkan benda-benda yang terdapat Di kata-kata itu kita masukkan ke space-space itu TV Nih, misalnya yang berbarat di pintu sana Itu bayangkan ada TV warnanya pink Mungkin kalian di pintu ada TV Di tembok ada TV Oke, di tembok nih Ada TV, share lah, share Oke, di tembok situ ada TV TV tabung nggak, Mbak, ya? Ya, ada TV tabung TV tabung, warnanya pink Nah, di atas TV tersebut Apa itu absorben? Ya, oke Di atas TV tersebut ada kopi Kopinya itu panas Nah, sebelahnya Tadi kan saya bilang ada pintu ya, Mbak, ya? Sebenarnya kalau kita ada gagangnya ya Ada anggur yang menggantung Anggurnya itu menggantung cuma 2 biji lah Masing-masing gantungan Dan itu membentuk angkat berapa, Mbak? Angkat 8 Angkat 8 Oke, angkat 8 Setelah itu, di sebelahnya Ada tali Di posisi belahnya nih, Mbak Di sekitaran jendela Itu ada tali Talinya itu di bawahnya temkel, tahu, dan kertas Kayaknya begini kalian Ya, bisa Boleh melintang Ada tahu Ada tahu Kertas Walaupun itu Tidak begini Karena digantung kalau dibadu Iya Iya Terus di sebelahnya lagi, Mbak Di bagian sini, Mbak Barat Itu ada jeli Ada aset Ada Ada jeli Nah, jeli Sebelahnya lagi, ini udah di jendela Tidak ke tembok Sebelahnya lagi Kita geser lagi Ikutin Mbak Barat Itu ada jeli Ini yang aku ingat ya Jelinya itu membentuk Ada jeli yang angka Jeli yang angka jok Tempel secara aman Terus Di sebelahnya ada orang Bentuknya kayak angka sebelah Tinggi-tinggi Orang yang ganggu di Jerman Orang yang ganggu di Jerman Panjang-panjang Panjang-panjang Orang yang di jarak Ya, bentuknya kayak angka sebelah Dan jaraknya itu ada jarak Karena mereka-mereka Bisa ya Bisa ya Oke, coba Sekarang Mbak Barat langsung Ini tuh pake deskripsi Apakah orang-orang benanya Iya Deskripsikan dong Cepat aku Oh, gak boleh Nih, disini ada TV Iya Karena di bawahnya ada lemari Yang bawah ada TV Dan ada TV Dan ada kopi TV-nya TV tamu Iya, benar TV kopi Sebelahnya kita Beralih ke Bintu Bintu ada ragu yang menggantung Orang untuk makan lawan Oh, benar Sebelahnya disini Ada tali menggantung Kita ke jendelan kan Ada tali Orang untuk konsumuran Tapi disini kita gantungkan Dengan tahu dan kertas Oke, benar Sebelahnya lagi Sudut ada Giyok Sama jeli Mempel Upluk 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 Terus Sebelahnya lagi Ada orang Orang yang menggantung roti Jerman Membentuk langkah 11 Dan menulis cara Gampang banget ya, Mbak Gampang lah Gampang Jadi caranya Gampang ya Gampang banget Jadi ini Metode yang bisa Mbak gunain nih Buat Sehari-hari Yang tadi bisa buat Jangka pendek untuk Ngingat ya Ngingat cepat Sama ini bisa menjadi Membuat jangka panjang yang Babara Di kemudian hari Karena kan Hal-hal absurd biasanya Lebih gampang teringat kita Dan ini bisa buat Ini nih Anak babara nih Buat hati yang Ngingatnya dia Nanti saya ajarin dia Oke Temen-temen Gimana? Tadi udah Coba dipraktikkan kan Di rumah Di depan layar YouTube-nya Atau Kata-kata Atau Benda-benda Dari yang tadi Sudah Saya tuliskan Dalam ruangan sebut Kita memakai space Dari ruangan sebut Jadi temen-temen Oh bisa tadi Ada TV Di sebelah sini Terus ada Tali yang menggantung Ada Tahu Ada misalnya Kertas-kertas Dan Ada roti jerman Yang panjang Ada jaraknya Dan itu bisa temen-temen Praktekan Dan saya yakin Besok temen-temen Akan ingat Kata-kata yang Sudah Saya berikan tadi Nah Udah liat kan temen-temen Videonya seperti apa? Menarik banget Dan pasti Bermanfaat banget Oke Jangan pernah berhenti Buat belajar Karena menurut KBBI Belajar itu adalah Berusaha memperoleh Keiluan atau Kepandaya Jadi Belajar itu Kita harus Lakukan sampai akhir hayat Oke Sampai ketemu di video Kami selanjutnya Jangan lupa Like Comment And Subscribe Dan Bye-bye Oke Makasih Berarti Kak Dari disini Beli sepuluh aja Kami Hai 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 Ngecek Biar 10 menitan ke atas Oh gitu Ya udah Lepasih Lepasih Lepasih